Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Sirik kecil Bedanya dengan sirik besar Sirik kecil itu tidak membatalkan Islam Islamnya Tidak menghapus semua amalnya Dan tidak menjadikan ia kekal di neraka seandainya masuk Itu bedanya Nah sirik kecil itu apa? Setiap ungkapan sirik dalam Quran maupun sunnah Yang tidak sampai batas sirik besar Karena adanya indikasi demikian Contoh Nabi SAW bersabda Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Maka bacalah La ilaha illallah Ya ini itu sirik Sirik kecil maka penembusnya adalah membaca Wirit La ilaha illallah Dan Nabi SAW tidak memasukkan yang kepada pembatal keislaman Dan biasanya Sirik semacam ini terjadi pada lafal-lafal dan perbuatan-perbuatan Kalau akbar lebih kepada keyakinan Kepada keyakinan Dan sirik kecil bisa menjadi besar karena keyakinan Contoh Memakai cincin dengan keyakinan menolak balak Semenjak saya pakai cincin ini Saya terhintar-hintar dari berbagai macam musibah dan balak Kata dia Maka ini sirik kecil Jika ia meyakini Cincin ini hanyalah Sebab saja Pelantara saja Sementara yang menghilangkan musibah adalah Allah Ta'ala Adapun jika ia memahami Meyakini bahwa cincin itulah yang secara asal Zatnya menghilangkan musibah Menolak balak Maka berpindah dari syirik kecil kepada syirik Besar Nabi SAW melihat seorang pemuda lagi-lagi Fiyadihi di tangannya ada Ada gila datun min sufrin Gelang dari kuningan Maka Nabi bertanya Mahadihi apa ini Dia menjawab Minal wahiyah Penangkal Penangkal balak Maka Nabi mengatakan In zi'ha Lepaskan itu Fa'in mutta wahuwa alaika maaflah ta'abada Seandainya kamu mati Dan itu di Dan itu masih kamu pakai Kamu tidak akan beruntung selamanya Maka ini masuk neraka Waliyahdubillah Naga syirikan Naga syirikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!